Race perdana MotoGP di sirkuit Mandalika NTB hari minggu kemarin penuh drama. Mulai dari hujan lebat hingga absennya Marques akibat kecelakaan. Meski demikian, penantian 25 tahun kembalinya MotoGP ke Indonesia tetap terbayar dengan balapan yang begitu seru. Race perdana MotoGP di sirkuit Mandalika Lombok NTB hari minggu kemarin penuh drama. Race sempat tertunda akibat hujan badai. Bahkan petir menyambar area-area lintasan hingga mengeluarkan api. Start harus ditunda selama 1 jam hingga pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Tak hanya itu, jumlah lap MotoGP Mandalika juga harus dipangkas dari 37 lap menjadi 20 lap saja. Meski demikian, penantian 25 tahun kembalinya MotoGP ke Indonesia tetap terbayar dengan balapan yang seru. Di bawah guyuran hujan, pembalap KTM Red Bull Miguel Oliveira keluar sebagai juara. Miguel Oliveira tampil mengesankan, meski ini balapan pertama di Mandalika, apalagi cuaca kurang bersahabat. Pembalap asal Portugal tersebut finish dalam 33 menit 27 detik. Sementara itu, Fabio Quartararo yang memulai balapan dari pole position harus finish di urutan kedua. Lalu Johan Zarco di posisi ketiga. Sementara itu, bintang MotoGP Mark Marquez gagal memanasi persaingan karena cedera dampak kecelakaan parah di sesi pemanasan. Di podium, Presiden Joko Widodo memberikan trofi langsung kepada warat juara. Miguel Oliveira, Fabio Quartararo, dan Johan Zarco. Johan sempat mengungkapkan mendukung Marquez. Namun karena absen, Presiden pun mendukung Quartararo. Presiden Jokowi begitu menikmati kembalinya MotoGP ke Indonesia setelah 25 tahun. Jokowi menonton langsung di sirkuit Mandalika dan menjagokan Mark Marquez. Namun sayang, The Baby Alien harus absen karena cedera. Tidak hanya menikmati, Presiden juga akan mengevaluasi kekurangan gelaran MotoGP Mandalika. Nyelenggara maupun seluruh pekerja yang telah pekerja siang malam menyiapkan event besar ini. Memang masih ada hal-hal yang perlu dievaluasi, diperbaiki. Saya kira ini event jaka panjang, tahun depan akan kita perbaiki lagi apabila ada kekurangan-kekurangan. Dan saya ingin menyampaikan selamat pada semuanya. Selamat. Jagoannya Mark Marquez, tetapi karena dia enggak ikut, ganti ke Fabio Quartararo, juara 2. Sudah, tadi sudah saya sampaikan kepada CEO Dona.